Pukulan hitam jilid tujuh. Sukma mengembara. Ku tak sudi mengotori tangan terang-terang Sin Chiu Giamong menyaut. Aku kepingin mengganyang dagingmu, meminum darahmu sayang kau akan mati di depanku, sahut Sin Chiu Giamong. Cian Hong kerutkan alis, bunuhlah aku. Kalau tidak, asalkan bisa hidup tentu kau tak dapat tidur tenang selama-lamanya. Sin Chiu Giamong mendengus dingin, kematianmu hanya menunggu saat saja. Tetapi takkan ku biarkan kau mati secara begitu sederhana. Sebelum mati kau harus menderita siksan dulu. Ting Kih, aku bersumpah tak mau hidup sekolong langit dengan kau teriak Cian Hong. Hektometer, hektometer, murid malah akatel maut, aku sudah sejak dulu tak mau hidup dalam satu dunia dengan gurumu Dengu Sin Chiu Giamong. Kelak aku pun juga takkan membiarkan kau hidup, kelak. Lucu ejek Sin Chiu Giamong. Kemudian ia berpaling. Kepada kedua setan kecil, jebloskan dia ke dalam kamar nomor tujuh. Kedua setan itu mengiakan lalu menggusur Cian Hong ke dalam sebuah kamar gelap. Sambil mendorong tubuh Cian Hong, berserulah setan kecil, mengasohlah baik-baik. Biluk, Cian Hong jatuh di lantai, ia tak punya tenaga sama sekali. Hanyalah napas panjang yang dihembuskan. Tiba-tiba terdengar desis suara orang berseru parau-parau lantang, hektometer, perlu apa menghela napas panjang pendek. Kecewa kau mempunyai nasib yang luar biasa. Cian Hong terkejut bangun, siapa tegurnya. Sekeliling ruang sunyi senyap. Dinding lembek membisu dingin. Tiada tampak suara seseorang. Hai, apakah pikiranku kacau sendiri, melamun yang tidak diam-diam Cian Hong membatin. Tetapi tiba-tiba suara parau itu terdengar pula, kau takut. Kali ini Cian Hong tak ragu-ragu lagi. Dia dapat membedakan arah suara itu berasal dari sebelah kanan. Di hampirinya sudut kamar, serunya, siapa yang berada di kamar sebelah? Jangan pedulikan siapa aku. Orang yang dijebloskan dalam neraka sini, tiada yang tahu kapan jiwanya melayang. Setiap detik, setiap saat jiwa kita direnggut maut. Neraka, Cian Hong gelagapan tersadar, benarkah di sini neraka? Kalau begitu sakit hati yang hendak kutuntut itu akan kandas selama-lamanya? Bocah yang tak berverguna suara parau itu memaki. Kau memaki aku Cian Hong terbeliat. Siapa lagi kalau bukan kau? Mengapa kau memaki aku tak berguna? Di sini bukan neraka sesungguhnya, mengapa kau patah semangat? Orang kuno menyatakan. Barang siapa ketakutan, seperti sudah mati jiwanya. Kau pun rupanya sudah mati jiwamu. Dan perataan orang itu membangkitkan semangat Cian Hong. Serentak ia teringat akan peristiwa yang dialaminya ketika di neraka lapis ke satu berjumpa dengan hantu-hantu perempuan dan bagaimana tadi tahu-tahu tenaganya hilang sama sekali. Hal itu jika bukan perbuatan bangsa hantu setan, masakan manusia dapat berbuat begitu? Benarkah bukan neraka sesungguhnya? Tetapi mengapa segala apa terjadi secara mengherankan, katanya. Itukan perasaanmu sendiri yang tak sadar, suara parau mendengus dingin. Cian Hong segera menceritakan bagaimana ia kehilangan tenaganya tadi. Orang tua itu tertawa gelak-gelak, segala dongeng setan ijajil itu hanya ilmu hitam. Kau kena dikelabui. Dikelabui Cian Hong terbeliat. Kau kena hawajuan KHI. Hawajuan KHI? Benar. Bukankah pada waktu masuk ke dalam tempat ini kau terbaur semacam angin berhawah dingin dan diam Cian Hong terkejut. Teringatlah bayangan dari Yeuleng Likui, gadis bayangan, yang terselubung di atas sutra putih. Ah, tentulah itu hanya semacam ilmu sihir untuk menggertak orang. Lo Cian Pua, katanya kepada orang tua itu, aku mohon bertanya, katakanlah. Cian Hong segera menuturkan pengalamannya ketika masuk ke dalam neraka lapis ke satu. Ah, itu pun hanya semacam ilmu sihir saja, orang tua tertawa. Sihir Cian Hong menegas. Hektometer, ilmu itu disebut Ciat Hun Ihing, pinjam nyawa memindah bayangan. Bukan suatu ilmu yang mujijat. Cian Hong terkejut atas luasnya pengalaman orang tua itu. Tetapi diam-diam ia heran mengapa dia, orang tua, dapat dijebloskan dalam neraka di situ. Aku kagum sekali atas pandangan Lo Cian Pua yang teramat luas. Maukah Lo Cian Pua memberitahu gelaran Lo Cia Opue yang mulia? Perlu apa banyak tanya, sahut orang tua itu dengan dingin. Cian Hong terbelalak. Diam-diam ia memaki orang tua yang beradat aneh itu. Naman keinginannya mengetabui orang tua itu tetap menggelora, ujarnya, Ah, Lo Cian Pua tentu sudah berusia tinggi? Apa pedulimu aku berumur berapa? Kembali orang tua aneh itu menyelutup. Sekalipun beberapa kali terbentur tembok, namun Cian Hong pantang mundur, serunya pula, menilik pengalaman Lo Cian Pua yang sedemikian luasnya, Lo Cian Pua tentu memiliki kepandayan yang sakti. Tetapi sungguh tak habis heranku mengapa Lo Cian Pua berada di tempat semacam ini. Kali ini membentaklah orang tua itu dengan marah, aku senang kemana saja tentu pergi kemana. Siapapun tak dapat menghalangi. Oh, Lo Cian Pua datang kemari atas kehendak Lo Cian Pua sendiri Cian Hong terkejut. Sahut orang tua aneh itu, jika aku tak masuk ke neraka, siapakah yang akan memasuki? Aku senang mencoba kehidupan di neraka, siapapun tak dapat menghalangi kedatanganku. Cian Hong tertawa meringis. Beberapa saat kemudian, ia hendak bertanya lagi tetapi didahului siorang tua, jangan banyak tanya, tidurlah. Pulihkanlah semangatmu supaya segar untuk menghadapi hukuman besok pagi. Kau harus dapat bertahan atau kau nanti akan menderita nasib ngeri selama-lamanya. Hukuman? Apakah besok pagi bakal dilaksanakan hukuman kepadaku? Tetapi pertanyaan Cian Hong kali ini tiada berbalas. Orang tua itu diam saja. Sampai beberapa kali Cian Hong mengulangi, pun tiada penyahutan sama sekali. Terpaksa ia keluar dari terowongan itu dan kembali ke dalam ruangnya lalu berbaring di tempat tidur. Namun tak dapat matanya di bawah tidur. Pikirannya penuh dengan berbagai persoalan. Dan sekilas terbayanglah bayang-bayang yang mengerikan. Besok pagi akan menerima hukuman berat. Dan saat itu tenaganya punah sama sekali. Keadaannya tak ubah seperti orang biasa saja. Dendam sakit hati ayah dan gurunya masih belum dapat dihimpaskan. Adakah ia ditakdirkan harus mati di tempat celaka itu? Cian Hong menghela nafas panjang. Tiba-tiba terdengar gemerincing suara tertawa. Cian Hong serentak loncat bangun. Siapa serunya? Dari arah belakang terdengar penyahutan ringan, aku. Cian Hong berputar tubuh dan tampaklah sebuah bayangan langsing di atas tembok. Amboi itulah gadis bayangan Yolengli. Kui yang dijumpainya ketika di neraka satu lapis. Masakan kau tak kenal padaku gadis bayangan itu melengking demi melihat Cian Hong kesima. Masakan aku lupa pada bayangan Nona, jawab Cian Hong dingin-dingin. Tetapi apakah kau masih ingat akan perjanjian kita seru orang aneh itu pula? Apa yang telah kujanjikan pada orang tentu takkan kutarik kembali, jawab Cian Hong. Tetapi apakah kau yakin dapat melaksanakan omonganmu itu? Kata si Nona lebih lanjut. Cian Hong terkesiap. Kepada Nona itu ia telah berjanji. Dalam waktu satu tahun tentu dapat mengambil kitab pukulan hitam untuk diberikan kepada si Nona. Tetapi saat ini ia terkurung dalam neraka maut. Bagaimana ia dapat melaksanakan janjinya? Bahkan bagaimana nasibnya besok pagi, ia masih belum tahu. Merenungkan hal itu, Cian Hong menunduk diam. Eh, apakah kau bermaksud hendak mengingkarinya tegur si Nona bayangan? Aku bukan manusia macam begitu seru Cian Hong dengan geram. Tetapi keselamatan jiwamu sukar. Kau kira aku akan dikerem selama-lamanya di sarang hantu ini? Kau mampu keluar dari sini? Aku tak berani memastikan. Tetapi percayalah, setelah aku dapat lolos dari tempat celaka ini, tentu kuusahakan sekuat tenaga untuk melaksanakan perjanjian kita. Akan ku haturkan kitab itu kepadamu, kata Cian Hong. Dengus si gadis bayangan, tetapi kalau tak beruntung, kau akan kehilangan jiwa di sini. Jawab Cian Hong dengan angkuh, apa boleh buat kalau memang nasibku begitu? Kalau sampai begitu, masakan kau masih memaksa aku supaya memenuhi janji? Tentu saja aku bukan manusia yang sekejam itu, si gadis bayangan menyelutuk, tetapi ku harap perjanjian itu agak dirubah. Apa? Kau hendak merubah? Jangan tegang dulu. Perubahan itu menguntungkan kau. Ada perubahannya seru Cian Hong? Maksudku kalangannya diperluas sedikit, tidak terbatas hanya kitab pukulan hitam saja bagaimana caranya? Bukan menyahut, gadis bayangan Yeuleng Likui malah balas bertanya, tahukah kau tentang tiga kitab pusaka di dunia? Tau, jawab Cian Hong. Kitab kuning, kitab tanpa tulisan dan kitab pukulan hitam, tiga buah kitab pusaka di dunia. Asal dapat mengambilkan salah sebuah dari kitab itu untukku, bolahlah sudah kata Yeuleng Likui. Mengapa? Yeuleng Likui terbeliat. Rupanya ia tak mengira akan menerima pertanyaan begitu. Tetapi secepat itu ia segera tertawa hambar, serunya, ku rasa nilai ketiga kitab itu berimbang maka jika bisa mendapat salah satu, cukuplah sudah. Dan lagi hal itu melonggarkan bebanmu. Hanya begitu, tak ada alasan lain tanya Cian Hong. Ya, hanya begitu. Cian Hong maju dua langkah. Jangan dekat-dekat ke sini bentak Yeuleng Likui. Cian Hong tertawa dingin, biarlah aku berada di dekatmu, maukah? Ngaco bentak Yeuleng Likui dengan murka, setan dan manusia berlainan dunianya, jika kau tetap hendak mendekati, jangan salahkan aku kalau kau kubunuh. Tanda petik. Cian Hong tetap tertawa, belum tentu. Ia tetap maju selangkah dan kini tinggal berapa langkah dari gadis bayangan itu. Berhenti bentak Yeuleng Likui dengan makin gugup, maju selangkah lagi, tentu kubunuh. Jangan membohongi hatimu. Ku ingatkan sekali lagi manusia dan setan kalau bertempur, ibarat telur diadu batu. Setan. Hektometer, kau setan dengus Cian Hong, jangan bermain sandiwara lagi. Ketahuilah, aku adalah penguasa neraka lapis ke satu, Yeuleng Likui tukas Cian Hong. Kalau sudah tahu jangan memikir yang tidak-tidak jawab Yeuleng Likui. Apakah benar neraka itu ada? Apa yang diajarkan dalam agama, masakan bohong. Tetapi kalau memang benar ada neraka, tempatnya tentu bukan di sini. Tak ada yang disebut neraka lapis ke satu, lapis kedua. Yang ada tentulah hanya dunia dan neraka saja. Seru Cian Hong, Yeuleng Likui terkesiap, kau tak percaya. Lihat-lihatlah bagaimana gerakanku, bukankah tak mungkin dilakukan oleh manusia hidup. Jika bukan bangsa setan masakan aku mempunyai kesaktian semacam itu. Cian Hong tertawa gelak-gelak, jangan coba main sulap-sulap. Kau kira aku tak tahu. Ilmu yang kau pertunjukkan itu disebut Ciat Hun Ihing Seru Cian Hong. Saking kejutnya Yeuleng Likui sampai menggigil. Beberapa saat ia tak dapat bicara, mengapa kau tahu serunya. Ilmu tak berarti semacam itu masakan dapat mengelabdomi aku. Sengaja Cian Hong mengejek. Jangan sombong. Turunlah dan mari kita bercakap-cakap. Yeuleng Likui merenung sejenak lalu mengiakan, baik, aku akan keluar menjumpaimu. Ucapan itu ditutup dengan berkelebatnya bayangan si nona yang lenyap seketika. Hai, dimanakah seru Cian Hong? Masakan kau tak tahu, tiba-tiba terdengar Yeuleng Likui berseru di sebelah belakang. Cian Hong berputar tubuh. Di luar keralih besi kamarnya, Cian Hong melihat seorang nona berdiri. Wajahnya cantik, sepasang matanya berpengaruh, sikapnya mempesonakan. Makin memandang, makin keseng semlah hati Cian Hong, pikirannya mulai bergelora. Hai, mengapa aku memikirkan hal-hal yang tak patut tiba-tiba Cian Hong tersadar dan diam-diam memaki dirinya? Segera ia teguhkan pikirannya hektometer, daripada menyaru jadi setanjejadian, kan lebih baik berhadapan sebagai manusia biasa serunya. Manis benar mulutmu tetapi belum tentu hatimu memikirkan seperti yang kau katakan, sindir sindona. Apa yang diunjukkan sikap lahir adalah mewakili isi hati. Aku bukan manusia yang lain di hati lain di mulut. Mudah-mudahan, tukas Yeuleng Likui, ku harap kau tak dapat memperoleh salah satu dari ketiga kitab pusaka itu. Aku takkan ingkar janji kepadamu. Tidak. Kau masih mempunyai jalan kedua seru si nona. Cian Hong terbelalak. Teringat ia kalau dalam perjanjian disebutkan. Jika ia gagal mendapatkan salah satu dari kitab pusaka itu, dia harus menikah dengan nona itu. Tetapi apakah hal itu mungkin? Tanpa disadari, dipandangnya pula wajah nona yang membesonakan itu. Biar tiba-tiba benaknya menghambur buyar. Serentak wajah. Ibunya Kang Oubijin dan malaikat tel maut terbayang-bayang. Seketika tersedutlah api dendam kebencian di hatinya. Jangan melantur serunya kepada si nona. Tentu saja aku tak dapat memaksamu, kata Yeuleng Likui dengan rawan, tetapi sejak pertama kali aku ketemu, wajahmu telah melekat di sanubariku. Jangan-jangan asmara makin menjerat-erat kalbuku ah, tak perlu ku katakan. Mendengar pengakuan si nona, bergolaklah hati Qian Hong. Sampai beberapa saat ia tak dapat bicara. Ku tahu bahwa asmara tidak dapat dipaksakan, kata si nona pula, walaupun betapa besar kasihku kepadamu, namun tampaknya setitik pun kau tak mempunyai perasaan itu. Aku tak dapat memaksamu. Tak apalah, biar aku sudah mencurahkan apa yang terkandung dalam hatiku. Tanda petik. Mau tak mau terketok juga hati Qian Hong melihat sikap si nona yang sedemikian merawankan. Jika tidak karena terbakar oleh dendam sakit hati, mungkin ia tentu tak dapat bertahan diri lagi. Saat itu beberapa bayangan berlalu lalang di benak Qian Hong. Darah cantik bermata buta giokloset yang berwajah dingin membeku darah ayu yang berwajah rawan pring simsian culeng. Hao Ling gadis elok yang berhati ganas hai gewe ait kiau. Siang kuan hoa kun. Dan masih seorang pula yakni si darah sebatang keno hoa lingling. Darah-dara ayu itu berkecimpung dalam lubuk hatinya. Ia merasa selama itu belum pernah mengucapkan suatu apa kepada mereka. Tetapi wajah mereka selalu terbayang di dalam hati. Adakah ia mencintai mereka? Entahlah, ia tak tahu. Yang nyata pada saat itu, ia terketuk hati mendengar curahan kalbu dari Yeuleng Likui. Dan tak lagilah ia seketus tadi ketika berkata kepada Yeuleng Likui, Isi hati nona telah ku ketahui, Tetapi aku seorang laya, sebatang kera, Yang mengembara tiada tempat menentu. Masakan berharga nona cintai. Entahlah, tetapi aku tak dapat menindas perasaanku. Saud. Yeuleng Likui, apalagi, Ya apalagi kau adalah murid malaikat lemaut. Tiba-tiba ia berhenti seperti telah kelepasan umong. Untung Cian Hong tak begitu memperhatikan. Silahkan nona pergi. Jika memang berjodoh, Kelab kita pasti dapat berjumpa lagi, Kata Cian Hong. Baik, aku hendak berlalu, Kata si nona. Tetapi baru tiga-empat langkah, Ia berpaling lagi, Tidak, aku hendak menolongmu keluar dari sini menolong aku. Cian Hong terkejut. Yeuleng Likui mengiakan. Tidak, terima kasih atas kebaikanmu di luar dogaan. Cian Hong menolak. Meskipun kau tak mencintai aku, Namun aku tetap cinta padamu. Tak dapat aku membohongi diriku. Takkan ku biarkan kau mati di sini. Aku lebih suka mati begini. Tanda petik. Eh, apakah kau melupakan dendam sakit hatimu tegur si nona serempak. Tetapi aku sudah tak berdaya. Fui, kau sudah loyo tak punya semangat lagi, Sungguh tak nyana bentak yeuleng Likui. Tidak, aku bukan loyo. Tetai aku terkena racunjuan KHI, Pelemah surat. Tenagaku punah, Aku tak beda seperti orang biasa lagi. Bagaimana aku mampu melaksanakan sakit hatiku? Oh, kiranya begitu. Benarkah tenagamu lenyap seru si nona? Cian Hong mengiakan. Cobalah kau salurkan tenagamu, Kata si nona. Dengan setengah bersangsi, Cian Hong menyalurkan tenaga pernapasannya. Hai, mengapa tenaganya menyalur lagi seperti sedia kalah? Bagaimana ini teriaknya girang sekali. Yeuleng Likui menerangkan, Sebenarnya tidak ada yang perlu diherankan. Memang racunjuan KHI dapat melenyapkan tenaga orang tetapi kekuatannya hanya tiga jam saja. Setelah tiga jam, tenaga orang akan pulih kembali. Kini Cian Hong baru mengerti. Akan kuambilkan kunci untuk membebaskan kau, Kata si nona pula seraya terus berlalu. Cian Hong memandang bayangan nona itu dengan terlongong-longong. Saat itu jaring-jaring asmara mulai menebar di hatinya. Tiba-tiba orang tua bernada parau yang berada di sebelah kamar terdengar berkata pula, Bagus budak, rejekimu sungguh besar. Cian Hong gelagapan, Ah, janganlah lo ciam puan menertawakan. Menertawakan? Sebenarnya ingin sekali aku tertawa tetapi perlulah kiranya ku peringatkan padamu. Jangan sekali-kali kau terpikat oleh rayuan budak perempuan itu. Kalau kau tak mendengar nasihatku, Kelak kau tentu menderita sendiri. Sakit hati belum terhimpas, Bagaimana aku hendak bersenang-senang main cinta? Begitulah hendaknya. Sekalipun mulut memberi pernyataan garang tetapi diam-diam hati Cian Hong bergolak sendiri. Pikirannya, Ye uleng likui begitu baik kepadaku. Andainya tak mencintainya, Paling tidak jangan sampai melukai hatinya. Segera Cian Hong ngalihkan pembicaraan, Tanyanya, Apakah lo ciam puan tak sudi memberitahukan nama lo ciam puan yang mulia? Tak usah sahut siorang tua. Cian Hong terkesiap. Tetapi jika kau suka mendengarkan, Akan kututurkan sebuah cerita yang aneh dan menyedihkan, Kata siorang tua pula. Cian Hong terkejut. Perhatiannya tertarik sekali demi mendengar ucapan siorang tua. Serentak ia menyatakan suka mendengar. Baik, tetapi ada sebuah syarat kata siorang tua. Syarat Cian Hong heran. Bukankah orang tua itu sendiri yang menawarkan? Mengapa sekarang mengajukan syarat? Kata orang tua itu pula, Mudah sekali syarat itu. Kau tak boleh menceritakan pada siapapun juga ceritaku ini. Diam-diam Cian Hong menghela nafas longgar, Syarat yang semudah itu, Tentu saja ia sanggup memenuhi. Tampaknya syarat itu mudah tetapi harus kau timbang dulu semasak-masaknya dapat tidaknya kau menerima. Karena sesuatu hal, Mudah menyanggupi tetapi sukar menerima. Melaksanakan kata siorang tua pula. Setelah merenung sejenak, Cian Hong menyahut, Baik, aku tentu menyimpan rahasia itu dengan rapat. Baik, aku percaya pada janjimu, Kata siorang tua. Dan mulailah ia bercerita. Nirwana dan neraka. Dahulu dunia persilatan pernah timbul dua buah partai persilatan. Yang satu partai Tehopei, Partai neraka, Dan yang satu Tiantongpei, Partai nirwana. Dalam waktu 10 tahun saja, Kedua partai itu telah menggemparkan seluruh dunia persilatan. Yang hendakku ceritakan ialah tentang Tehopei. Lo Cian Pua, Tehopei apakah bukan neraka dua lapis itu? Cian Hong menukas kata-kata siorang tua. Dengarkan saja, Jangan banyak tanya bentak siorang tua. Kemudian ia lanjutkan bercerita, Nama Tehopei termasyur sekali. Tetapi tiada seorang pun yang menyangka bahwa Chiang Bun Jin, Ketua pertama dari partai itu ternyata hanya seorang pemuda cakap. Pemuda itu memang jarang menampakkan diri. Pada suatu hari, Ketika partai Siaolin Pei menyelenggarakan pertemuan para orang gagah dalam dunia persilatan, Pertama kali itulah ketua Tehopei menampakkan diri di depan umum. Kemunculannya mengegerakan sekalian orang gagah, Merontokkan hati darah-darah jelita. Ia hadir dalam pertemuan besar itu hanya dengan membawa pengiring seorang kacung. Pulangnya, di tengah jalan dia dihadang oleh berpuluh gadis yang menyatakan cinta padanya. Apakah dia menerima tukas Cian Hong? Tidak, tidak ada seorang yang diterimanya, sahut seorang tua. Masakan dalam sekian banyak itu tak ada yang cantik, tanya. Cian Hong lebih lanjut. Orang tua menghela nafas, ada, Memang ada dua orang ia. Berhenti beberapa jenak baru berkata pula, Yang seorang muncul dan mengucap beberapa patah kata lalu bergegas-gegas pergi. Yang seorang merintih-rintih membayangi. Dan dia tentu goyah pikirannya, Seru Cian Hong. Orang tua menghiakan, Benar, memang dia tergerak hatinya. Jelita yang manakah yang dipilihnya tanya Cian Hong pula. Andai kata kau, yang manakah akan kau pilih orang tua balas? Bertanya. Sudah tentu jelita yang pertama itu sahut Cian Hong dengan mantap. Pandangan siorang gagah ternyata hampir sama, Seru siorang tua dengan gembira, Tentu saja dia tertarik dengan jelita yang muncul sebentar dan terus pergi itu. Sayang dia tak berhasil memburu jejak gadis jelita itu. Sebaliknya gadis jelita yang kedua terus-menerus muncul menyatakan cintanya. Yang pergi, diburu. Yang meminta-minta, tak diacuhkan. Demikian ketua partai THP yang masih muda itu pulang ke dalam markasnya dengan membawa hati rindu. Siang malam ia terkenang pada jelita pertama. Anak murid disebar ke seluruh penjuru untuk mencari jejak darah jelita itu tetapi sampai tiga tahun lamanya, tetap tiada harita apa-apa. Sebaliknya, jelita yang kedua. Tak putus asa selalu datang berkunjung dan menyatakan isi hatinya. Betapapun kerasnya batu dan baja, akhirnya akan tembus juga oleh curahan cinta. Cian Hang menghela nafas, dia tentu akan mengalihkan perhatiannya kepada gadis kedua itu. Di luar dugaan siorang tua menyahut, tidak. Dia tetap merindukan jelita yang lenyap secara misterius itu. Terhadap jelita yang begitu nekat menyatakan isi hatinya, ia tak mengacuhkan sama sekali. Cian Hang terkesiap. Dan akhirnya ia memutuskan untuk keluar mencarinya sendiri kata siorang tua pula. Berhasil? Ya, setelah mengembara kesegena penjuru tanah air selama tiga tahun, akhirnya ia berhasil menemukan jelita itu. Tetapi, dia sudah menikah dengan lain orang tukas Cian Hang. Bukan sahut siorang tua. Lalu, Cian Hang heran. Jelita itu sudah menutup mata. He Cian Hang menjerit kaget. Ia menghela nafas panjang, sejak dulu kala, cinta itu selalu berakhir dengan kehampaan belaka. Siorang tua melanjutkan kata-katanya, dia mencari makam jelita itu. Di hadapan nisan, menangislah pemuda gagah itu dengan hati remuk rendam. Tiba-tiba muncullah jelita kedua menghiburnya. Sekali ini dia tentu akan menumpahkan kasihnya kepada jelita yang setia itu. Gadis pertama yang diidamkan sudah meninggal, perlu apa ia menyiksa diri. Ah, ia datang. Lain kali kita sambung lagi tiba-tiba orang tua itu berkata dengan bisik-bisik. Rupanya Cian Hang benar-benar kepingin sekali mengetahui akhir cerita yang menarik itu. Serunya, lalu bagaimana? Hai, kau mengatakan apa tiba-tiba Yeuleng likui menegurnya. Ternyata yang datang memang nona itu. Tidak, Cian Hang agak gugup. Buru-buru ia balas bertanya, apakah kau sudah membawa kunci? Yeuleng likui mengiakan. Segera ia membuka kunci kamar itu dan suruh Cian Hang keluar. Baru Cian Hang melangkah keluar, sekonyong-konyong Yeuleng likui menutup jalan darah. Pemuda itu rubuh. Tubuhnya cepat disanggah sindona. Terpaksa aku harus menyiksamu bisik Yeuleng likui. Walaupun tak berkutik, tetapi Cian Hang tetap sadar pikirannya. Ia mengerti apa maksud si nona, tetapi tak tahu apa tujuannya. Yang dirasakannya, Yeuleng likui membawanya melalui sebuah jalan yang amat panjang. Lama sekali barulah nona itu membuka lagi jalan darah Cian Hang. Di neraka lapis kedua banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang tak diinginkan. Maka terpaksa ku tutup jalan darahmu, harap maafkan, Yeuleng likui memberi penjelasan. Sebenarnya Cian Hang tak ingin meninggalkan kamar tempat ia dipenjarakan tadi, karena ia masih ingin mendengar cerita siorang tua yang belum selesai. Benar-benar ia terpikat dan ingin tahu apakah ketua partai THP itu jadi menikah dengan jelita kedua. Sekarang sudah keluar dari tempat berbahaya tiba-tiba Yeuleng likui berkata Terima kasih atas budi pertolongan munona kata Cian Hang Yeuleng likui menghela nafas, sampai berjumpa katanya seraya mengayun langkah Harap berhenti dulu tiba-tiba Cian Hang berseru Mengapa Yeuleng likui hentikan langkah? Siapakah namamu? Ini, Yeuleng likui bersangsi beberapa saat baru berkata lagi Tak usahlah Tindakanku itu ku persembahkan sebagai tanda kasihku Janganlah kau mengucapkan terima kasih kepadaku Nona Cian Hang terharu Selamat jalan Yeuleng likui berlinang-linang mengucapkan kata perpisahan Cepat ia berputar tubuh Sambil menghapus air mata ia pun melesat pergi Saat itu hari masih remang Bintang-bintang masih meredup Angin malam masih berembus Saat itu barulah ia teringat akan paderi Goantong Eh, kemanakah gerangan paderi itu pikirnya? Segera ia berusaha untuk mencari, tetapi tak ketemu Di sebelah tampak sebuah batu karang Terkilas sesuatu pada pikirannya dan berlarilah ia menuju ke karang itu Apa yang didapatinya di situ membuat darahnya mendidih? Paderi Goantong menggeletak mandi darah dan dihadapannya berdiri Ping Sim Sian Chu sambil mencekal pedang kecil sambar nyawa Hektometer, kiranya kau bentak Cian Hong? Ping Sim Sian Chu menyurut kaget dua langkah, serunya, apa maksudmu? Kau harus tak menyangka lagi Mengangka? Menyangka apa Ping Sim Sian Chu tercengang? Membunuh Paderi Goantong dengan pedang sambar nyawa Paderi Goantong? Siapakah itu? Hektometer, pandai benar kau bermain sandiwara Diam-diam Cian Hong memaki dalam hati Lalu dibentaknya Ping Sim Sian Chu dengan bengis Siasat Nona licin sekali Kembali Nona itu tertegun Dialah Paderi Goantong seru Cian Hong seraya menuding tubuh si Paderi yang memujur tak bernyawa Kau mempunyai dendam permusuhan apa dengan beliau Oh, Sian Ona mendesah kaget, kiranya begitu Tetapi aku tak membunuhnya Bukan kau Hektometer bukti sudah di tanganmu bagaimana kau masih berani menyangka? Ping Sim Sian Chu tertawa dingin, tidak membunuh Ia tidak membunuh Walaupun seorang anak perempuan, tetapi aku selalu menjaga kepercayaan kata-kataku Caramu menuduh secara serampangan ini, entah mengandung maksud apa Mengandung maksud tiba-tiba Cian Hong tertawa nyaring, sudah tentu mempunyai maksud lain Kau membunuh ayahku, belum sakit tapi itu ku balas sekarang kau sudah memfitnah aku jadi pembunuh Bukankah kau hendak cari alasan untuk membunuh aku juga? Kau salah teriak Cian Hong gusar Salah? Tidak mungkin seru Sian Ona Membolak-balikan pedang sambar nyawa, berserulah Ping Sim Sian Chu Pedang ini ku ambil dari tubuh pada Rigo Antong Cian Hong makin meluap melihat sikap Sian Ona Hendak ku selidiki latar belakangmu serunya Latar belakangku Dengan membawa pedang sambar nyawa, kau tentu tahu jejak pelajar wajah seribu kokohong Asal kau mau memberitahukan tentang dirinya, mungkin kau tak ku bikin susah lagi Aku tak takut kau bikin susah Ping Sim Sian Chu menantang Itu lebih baik, jangan pergi, aku hendak bertanya padamu seru Cian Hong, sahut Ping Sim Sian Chu dengan nada mengejek, mau menghalangi kepergianku, tidaklah mudah Mau bertanya pun tergantung aku suka menjawab atau tidak Kang Oubijin dan malaikat tel maut apakah kau yang membunuh seru Cian Hong? Tak perlu kau jawab pertanyaanmu itu Melihat sikap dan nada Sian Ona, makin keraslah dugaan Cian Hong bahwa Nona itulah yang membunuh mereka Mau-mau menjawab atau tidak serunya menegas Tidak mau menjawab tetap tak mau menjawab Kau berani memaksa aku sahut Sian Ona Bukan hanya memaksa melainkan hendak membunuhmu Cian Hong makin beringas gundum itu Sian Ona berkecup-kecup mengandung pancaran kasih Tetapi pemuda yang diidamkan itu, bukan menyambut dengan mesra sebaliknya malah hendak membunuhnya Ping Sim Sian Chu seorang darah yang berhati tinggi, segalanya ia ingin di atas Sejak ketuanya dibunuh Cian Hong, gerombolan Bu Chengkoh pun bubar Ping Sim Sian Chu berkelana hendak menuntut balas Tetapi entah bagaimana, api pembalasan dendam seolah-olah tersiram oleh rasa asmara Pernah ia membulatkan pikiran hendak menyatakan isi hatinya kepada Cian Hong Tetapi kematian ayah dan pribadinya sebagai seorang perawan, membatasi nyalinya Kini Cian Hong hendak membunuhnya Darah itu putus asa Dia merasa tak dapat melampiaskan sakit hati dan tidak berani menyatakan isi hatinya Pikirnya, lebih baik ia mati di tangan pemuda itu Bunuhlah aku asal kelah kau tak menyesal serunya serta merta Menyesal Cian Hong menggeram, tidak Kau membunuh ibu dan guruku, masih murah kalau aku hanya membunuhmu seorang Menggigilah tubuh si darah Tiba-tiba ia tertawa hambar, bunuhlah aku, bunuhlah Tanda petik Darah itu melangkah maju Rambutnya terurai lepas dan seperti orang hilang kesadarannya, ia tertawa-tawa Ha, ha, ha a a a mati Di tangan orang yang ku cintai adalah bahagia Ha, ha, ha a a Nadi Tertawanya penuh rintih kesedihan Cian Hong hangus terbakar api kemarahan Ia lupa segala apa Ditinjunya dada nona itu sekuat-kuatnya Mampus kau wanita ganas Sama sekali nona itu tak mau menghindar Ia menerima dengan tenang ketika serangkum sinar hitam yang mengandung tenaga seperti gunung Taisan mendampar dadanya. Beluk terdengar. Letupan keras dan tubuh Ping Sim Sian Chu pun terdampar sampai belasan tombak jauhnya. Nona itu rubuh di tanah. Karena anggauta dalam tubuhnya berantakan, tak dapat ia bersuara apa-apa lagi. Cian Hang terkejut. Jelas diketahuinya Nona itu tak mau menangkis maupun menghindar. Aneh, mengapa ia tak mau melawan sama sekali pikirnya dengan heran. Cepat ia loncat menghampiri, mengapa kau tak melawan? Ping Sim Sian Chu kicupkan mata. Katanya dengan lemah, lebih baik bunuhlah aku. Pukulah sekali lagi tersirap hati Cian Hang melihat keadaan Nona itu, apakah kau merasa dosamu tak berampun? Sahut Ping Sim Sian Chu dengan nada serat, sejak lahir aku jarang membunuh orang. Aku senantiasa bersikap diam terhadap orang. Menurut hematku, aku tak pernah berbuat jahat. Siapa tahu, sikapku yang dingin itu telah dihambarkan oleh asmara, ah, sungguh tak kira. Apakah bukan kau yang membunuh Kang Oubijin dan malah katel maut Cian Hang gugup? Bahkan pada Rigo Antong itu pun bukan aku yang membunuh kata Ping Sim Sian Chu. Seketika teringatlah Cian Hang bagaimana tempoh hari ia pun dituduh membunuh orang, si Ong Hun Li, oleh si mulut besi Tio Sen. Ah, betapalah perasaan orang yang dituduh itu. Jadi kau aku salah faham serunya gemetar. Kau tak salah. Sahut Ping Sim Sian Chu. Bagaimana lukamu tergopoh-gopoh mengangkat tubuh si Nona? Dengan napas makin lemah, Ping Sim Sian Chu menjawab, Urat-urat tubuhku putus, darah menghambur kemana-mana. Sekalipun Tabib Sakti Hoa Tu hidup kembali, juga tak mampu menyembuhkan. Kata-kata itu menyayat hati Cian Hang. Salah faham itu tak cukup hanya diganti dengan jiwa. Ia benar-benar berdosa. Jangan sedih, aku puas mati di tanganmu kata Ping Sim Sian Chu pula. Nona, tak dapat Cian Hang mengutarakan hatinya yang hancur luruh. Maukah kau memanggilku Ling Moai Ping Sim Sian Chu sedikit tengah dahkan kepala? Mulut Cian Hang serasa terkancing rapat. Sebelum aku menutup mata, maukah kau menyebut sepatah kata itu kata si Nona pula? Dengan penuh permintaan maaf dan penyesalan berkatalah Cian Hang, Ling Ling Moai. Wajah Nona itu berseri bahagia. Digenggamnya tangan Cian Hang. Wajahnya makin pucat, napas pun bertambah lemah. Betapa hancur hati Cian Hang sukarlah dibayangkan. Tak tahu ia apa yang harus dilakukan menghadapi saat yang memilukan itu. Nona, serunya seraya cepat-cepat menempelkan telapak. Tangan ke ubun-ubun kepala Ping Sim Sian Chu. Beberapa saat kemudian tampak si Nona tersadar pula. Nona, aku tentu berusaha untuk menolongmu. Ping Sim Sian Chu geleng-geleng kepala, percuma jiwaku hanya tinggal beberapa detik saja. Kuharap kau dapat menemukan pembunuh pada Rigo Anto. Dan, aku masih mempunyai sebuah permintaan lagi, permintaan yang terakhir. Cian Hang menggenggam merat tangan si Nona, serunya, silahkan Nona mengatakan. Ping Sim Sian Chu terbatuk-batuk sejenak, kemudian bibirnya bergerak-gerak lemah. Aku, aku, aku cinta padamu. Gemetar tubuh Cian Hang seketika. Dicintai orang adalah bahagia. Tetapi mengetahui hal itu dalam saat-saat yang sedemikian menyedihkan, benar-benar membuatnya seperti orang gila. Dipandangnya wajah Nona itu dengan terlongong-longong. Maukah kau memeluk aku agar aku dapat pergi dengan tentram bisikting Sim Sian Chu. Cian Hang bersangsi. Nirwana. Walaupun mempunyai setitik curahan cinta tetapi cintanya itu lebih bersifat suatu rasa kasihan dan penyesalan dosa. Jika perasaan Cian Hang itu disebut suatu rasa cinta, mungkin hal itu agak dipaksakan. Tetapi jelas betapa besar kasih Ting Sim Sian Chu kepada Cian Hang. Berulang kali Nona merintihkan isi hatinya. Betapapun keras hati Cian Hang, akhirnya lumer juga. Cian Hang, bisik Ting Sim Sian Chu, izinkanlah ku panggil namamu. Pertama kali bertemu padamu, hatiku tergerak oleh sikapmu yang angkuh. Dan pada pertemuan yang kedua kalinya, ternyata kau menjadi pembunuh ayahku. Bingung aku memikirkan, cinta atau bencikah seharusnya aku kepadamu. Tetapi setelah ku buka isi hatiku di hadapan guruku, barulah aku menginsyafi bahwa aku tak dapat membohongi perasaan hatiku. Guruku juga setuju. Tetapi kini, ah, tanda petik. Leng hao uling, sekarang jangan harap kau dapat meloloskan diri sekonyong-konyong kata-kata Ting Sim Sian Chu terputus oleh sebuah suara bernada dingin dari arah belakang. Cian Hang terkejut berpaling ke belakang. Ah, siorang baju kebuah yang mukanya berselubung kain kelabu. Apa maksudmu seru Cian Hang? Ini bukan urusanmu, harap jangan turut campur sahut siorang berselubung muka. Tetapi aku tetap hendak turut campur jawab Cian Hang. Hektometer, jika kau bersedia mewakilinya, kau pun akan ku bunuh. Sekali. Melihat sikap orang yang ganas, Cian Hang menduga orang itu tentu mempunyai dendam besar dengan Ting Sim Sian Chu. Tetapi untuk membuktikan dugaannya, ia mengajukan pertanyaan, kau mempunyai permusuhan apa dengan nona itu? Dia harus ku bunuh seru orang itu. Tetapi kau harus mengatakan alasannya dulu seru Cian Hang. Dia seorang perempuan ganas. Tanda petik. Ganas Cian Hang terkejut. Benar, dia membunuh nyonya si Kyok Chiang, sahut orang itu. Kejut Cian Hang sampai menyurut mundur dua langkah. Bukan karena menyayangkan kematian istri si Kyok Chiang si pukulan nomor satu di dunia itu, melainkan jika tuduhan orang kepada Ting Sim Sian Chu itu benar maka pembunuh dari Keng Ong Wubijin, Mala Akatel Maut, Si Ong Hun Li dan Paderi Go Antong, adalah Ting Sim Sian Chu. Benarkah itu seru Cian Hang menegas. Aku menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Bukan suatu fitnah sahut orang itu dengan gusar. Tiba-tiba Ting Sim Sian Chu menyelutuk, Cian Hang jangan percaya padanya. Tanda petik. Perempuan hina, banyak sekali muslihatmu tetapi jangan harap dapat lolos dari kebenaran bentak orang berselubung muka itu. Cian Hang bingung. Memang ia pun melihat tadi Ting Sim Sian Chu mencekal pedang sambar nyawa. Dan jika mendendam kemarahan, masakan orang berselubung muka itu hendak mati-matian membunuhnya. Benarkah Ting Sim Sian Chu seorang pembunuh besar ngeri Cian Hang membayangkan. Diam-diam Cian Hang bersyukur bahwa tadi ia tak kena dirayu oleh nona itu. Seketika rasa kasihan dan menyesal tadi, hilang lenyap berganti dengan kemarahan yang meluap-luap. Lenghouling, kau sungguh mengerikan. Tiba-tiba berserulah Cian Hang dengan murka. Napas nona itu terengah-engah keras. Luka-luka fatal, maut, yang diderita tak memungkinkan ia memberi penjelasan panjang lebar. Namun dengan memaksakan tenaga yang masih ada, ia berseru sekuat-kuatnya. Cian Hang, kau tertipu. Dia adalah. Tanda petik. Di sekonyong-konyong orang berselubung muka-muka. Lepaskan pukulan. Tubuh Ping Sim Sian Chu mencelak sampai tiga tombak jauhnya. Tubuhnya hancur lebur, jiwanya melayang secara mengenaskan sekali. Mengapa kau turunkan tenaga ganas Cian Hang loncat membentak? Perempuan semacam itu tak perlu dikasihani sahut siorang berselubung muka acuh-ta'acuh. Siapakah saudara ini tanya Cian Hang? Perlu apa banyak tanya. Cukup kau ingat saja bentuk dandananku ini. Tetapi apa yang saudara lakukan saat ini tentu ada maksud tertentu. Dosa lenghouling masih belum himpas kalau hanya dibunuh mati saja. Tetapi ucapanmu samar-samar bisa menimbulkan kecurigaan orang. Rupanya orang berselubung muka tak sabar jawabnya, kelak kau tentu mengetahui. Urusan lain orang, tak perlu banyak ikut campur. Lebih baik kau jaga keselamatan dirimu sendiri. Apa maksud nasihat saudara ini demi untuk kebaikanmu? Sukalah saudara menjelaskan. Ah, itu sudah lebih dari cukup. Harap saudara membuka selubung muka saudara. Orang itu menggeleng, mengapa kau hendak mendesak orang dalam kesukaran? Memandang ke langit orang itu berkata pula, Aku harus pergi, katanya seraya ayunkan tubuh. Sekali bergerak ia sudah melesat melayang tujuh sampai delapan tombak jauhnya. Tunggu Cian Hang tak puas dengan keterangannya. Ia pun cepat loncat menghadang. Siapa yang mampu menghalangi kepergianku? Seru orang itu dengan congkak. Dan bagaikan seekor ikan lele, ia meletik tahun 2010an tombak jauhnya. Kecepatan geraknya benar-benar mengagumkan sekali. Beberapa kali bertemu dengan orang itu, Cian Hang selalu seperti diselubungi oleh kabut keanehan. Gerak-gerik orang itu penuh dengan tanda tanya yang serba misterius. Dan kesan yang diperoleh Cian Hang, orang itu seolah-olah mengandung suatu bayang-bayang mengerikan. Belum Cian Hang dapat mengambil putusan baik mengejar orang itu atau tidak, sekonyong-konyong dua sosok bayangan putih muncul di sebelah muka. Cepat sekali kedua bayangan itu berlari-lari mendatangi. Dan kiranya mereka adalah darah-dara baju putih yang rambutnya disanggung macam dayang-dayang istana. Cian Hang terkejut. Kedua darah itu baru berumur di sekitar 15-16 tahun tetapi telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang sedemikian hebatnya. Cepat sekali kedua darah itu tiba di hadapan Cian Hang. Mereka berputar-putar mengelilingi Cian Hang. Dari ujung kaki sampai ke atas kepala habis dipandanginya. Siapakah seru darah yang berdiri di sebelah kiri? Nadanya angkuh, menimbulkan kesan buruk. Cian Hang pun seorang pemuda tinggi hati, sahutnya, apakah kau tak kenal kesopanan? Darah yang berdiri di sebelah kanan denguskan hidungnya, ini sudah merupakan kehormatan bagaimu. Menghormat aku? Hektometer, kami berdua orang partai nirwana. Tak pernah kami diperintah untuk berlaku merendah pada orang. Cian Hang terbeliak mendengar keterangan itu. Partai nirwana ia menegas. Ya, apa maksud nona berdua datang kemari? Katakan dulu siapa namamu seru darah yang di sebelah kiri. Mengapa? Untuk menentukan pertimbangan, apakah kami berdua perlu menerangkan kedatangan kami kepadamu atau tidak. Jika tak memberitahukan namaku sengaja Cian Hang memanas. Hektometer, kau cari sakit sendiri. Sabut Cian Hang dengan lantang, aku justru hendak mencari sakit. Hektometer, arak wangi kau tolak sebaliknya kau minta air racun. Baik, terimalah pukulanku ini seru darah baju putih seraya ulurkan tangan mencengkeram muka Cian Hang. Cian Hang mengegos ke samping, tetapi cepat sekali ia dikejutkan oleh suara tertawa mengecek dan bayangan si darah yang merapat. Dengan gugup Cian Hang menangkis. Plak, dua tangan berbentur, letupan menggelegar dan keduanya terkejut. Si darah tersurut mundur enam sampai tujuh langkah, wajahnya pucat lesi. Cian Hang tersurut setengah langkah, dahinya pun mengucur keringat. Hebat benar pukulanmu dengus darah baju putih itu. Cian Hang tetap terpukau. Jelas kepandayan darah itu menyamai seorang jago silat kelas satu. Padahal melirik dandanannya, darah itu menyerupai hamba sahaya. Jika bujangnya sedemikian sakti, bagaimanakah nanti dengan majikannya? Nona juga lihai Cian Hang tertawa. Tetapi kalah dengan kau, darah itu marah, kami telah mendapat tugas dari bengcu, majikan, daripada nanti pulang mendapat hukuman, lebih baik kami bunuh diri saja. Kata-kata itu ditutup dengan gerak serempak dari kedua darah yang hendak menghantam ubun-ubun kepalanya sendiri. Tunggu cepat-cepat Cian Hang mencegah. Apa kemauanmu seru si darah? Jika kalian mau mengatakan maksud tujuan kalian kemari, barulah aku mengatakan siapa namaku, balas Cian Hang. Kedua darah itu saling berpandangan dengan ragu. Akhirnya darah di sebelah kanan berseru, kami diperintahkan bengcu untuk mencari seseorang. Siapakah bengcu kalian ketua partai Tian Tong bun mengapa disebut bengcu? Bengcu berarti ketua perserikatan. Biasanya ketua sebuah perkumpulan persilatan disebut bengcu. Karena partai Tian Tong bun, Nirwana, menguasai dunia persilatan maka sebutan yang tepat bagi ketua kami ialah bengcu bukan tangcu, diam-diam Cian Hang memaki kecongkakan partai Tian Tong bun. Aku tak kenal dengan bengcu kalian, kata Cian Hang, sudah tentu orang yang kalian cari itu bukanlah aku. Oleh karena itu kalian pun tak perlu menanyakan namaku terus ya berputar tubuh hendak angkat kaki. Tetapi kedua darah itu cepat melesat ke muka, kau tak pegang janji. Tentu saja aku menepati janji balas Cian Hang. Kalau begitu katakanlah siapa namamu. Cian Hang terkesiap. Terpaksa ia menyebutkan siapa namanya. Kau Cian Hang berserulah serempak kedua darah itu. Cian Hang juga kaget, serunya, apakah palsu? Sudahlah, aku hendak pergi. Kedua darah itu cepat mencegah, yang dicari bengcu justru kau. Cian Hang terbelalak, mencari aku? Tidak mungkin. Memang benar kau seru si darah dengan bersungguh-sungguh. Tetapi aku tak kenal dengan bengcu kalian masih Cian Hang. Membantah. Itu bukan soal, asal bertemu mukakah sudah kenal, sahut si darah. Dimanakah bengcu kalian? Tak jauh, mari ikut kami, kata si darah dengan tertawa hambar. Cian Hang bersangsi. Takut tegur si darah. Aku tak kenal kata takut. Bagus, mari ikut darah itu segera berjalan beriringan. Sepintas pandang mereka seperti dua ekor kupu yang beterbangan. Saat itu Cian Hang bagaikan orang naik di panggung harimau. Daripada turun dimakan binatang buas itu, lebih baik ia lanjutkan naik terus. Siapa tahu akan terjadi perubahan. Hai, untung tak dapat diraih, celaka tak dapat dihindari. Biarkan gunung golok hutan pedang, aku tetap hendak menerjang. Akhirnya Cian Hang pun mengikuti. Namun tak henti-hentinya benak Cian Hang bertanya, siapakah gerangan ketua Tian Tong Pei itu? Mengapa dia hendak mencari aku? Mereka mendaki ke puncak gunung dan akhirnya kedua darah itu menerobos sebuah hutan. Cian Hang tetap mengikuti di belakang mereka. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian diiring oleh tetabuhan merdu. Cian Hang terkesiap. Ketika memandang ke muka, tampak sebuah biara besar. Sebuah bangunan biara yang besar dan megah. Kedua darah itu menuju ke biara. Cian Hang memperhatikan, suara musik berasal dari biara. Nadanya penuh dengan irama kegembiraan. Sama sekali bukan nyanyian keagamaan seperti lazimnya di biara atau gereja. Cepat sekali mereka tiba di muka biara dan berpaling darah itu memberi pesan Cian Hang, tunggulah sebentar di sini. Cian Hang tertegun. Dipandangnya biara itu dengan penuh pertanyaan. Bang Cu kami sedang menikmati tari-tarian dan nyanyian. Setelah selesai barulah kita menghadap biara itu menerangkan. Walaupun curiga, namun Cian Hang tak mau mengutarakan. Memandang ke dalam ruang biara, tampak berpuluh gadis-gadis penari tengah asyik menari diiring irama seruling dan tetabuhan yang merdu. Di tengah ruangan tampak seorang wanita setengah tua. Wajahnya berselubung sutra hitam sehingga tak kelihatan jelas. Di sisi kanan kirinya, tegak pengawal bersenjata pedang. Beberapa saat kemudian, suara musik pun berhenti. Rombongan gadis-gadis penari berhamburan mengundurkan diri. Salah seorang darah putih yang membawa Cian Hang segera masuk menghadap wanita yang disebut Beng Cu itu. Hatur beritahu bahwa Coach Cian Hang sudah datang, katanya dengan penuh hormat wanita yang disebut Beng Cu itu mendengus dingin, di mana dia sekarang? Di luar biara. Bawa masuk, perintah wanita Beng Cu itu. Darah baju-baju putih segera keluar. Rupanya Cian Hang tak sabar menunggu, ia mendahului melangkah masuk menuju ke tempat Beng Cu wanita itu. Hai, jangan kurang ajar. Mengapa tak mengaturkan hormat kepada Beng Cu salah seorang lelaki setengah umur yang berbaju kuning emas, serentak berbangkit? Cian Hang kerutkan alis, Beng Cu. Sayang aku bukan anggauta persekutuanmu jadi tak terikat dengan peraturan itu. Lelaki setengah umur itu marah sekali. Serunya garang, dalam waktu tak lama mendatang ini partai Tian Tong pun bakal menguasai dunia persilatan. Jika kau hidup di dunia persilatan daerah Tiong Goan, kau harus memberi hormat kepada Beng Cu. Garang benar seru Cian Hang. Saking marahnya orang lelaki setengah tua segera hendak mencabut pedang tetapi dicegah Beng Cu-nya, jangan bikin gaduh. Lelaki setengah tua itu mengkeret nyalinya. Ia duduk lagi tetapi matanya masih memandang berapi-api kepada Cian Hang. Karena wanita yang dipanggil Beng Cu itu mengenakan selubung muka warna hitam, tak dapatlah diketahui perubahan air mukanya. Cian Hang menganggap wanita itu penuh misterius. Apakah kau kau Cian Hang tegur Beng Cu wanita itu? Cian Hang tertegun, sahutnya, sudah tahu mengapa masih bertanya pula? Beberapa saat Beng Cu wanita itu tertegun kemudian serunya pula, apa hubunganmu dengan Ho Sian An? Ibuku, dengan Koko Hong, bahwa ternyata wanita itu tahu banyak tentang orang tua Cian Hang, membuat pemuda itu segan menyahut pertanyaannya. Tetapi ketika ia beraduan pandang dengan wanita itu, tanpa disadari segera ia menyahut, Ayahku, Beng Cu wanita itu menerima jawaban Cian Hang dengan tenang. Tawar-tawar saja ia bertanya pula, mereka tentu hidup bahagia. Seketika wajah Cian Hang berubah duka. Bagaimana? Apakah ayahmu menderita agak terkejut Beng Cu wanita itu memperhatikan perubahan muka Cian Hang? Bukan begitu. Habis, kenapa kau bermuram dur jatanya Beng Cu wanita lagi? Resah juga Cian Hang menerima pertanyaan semacam itu. Ia balas bertanya, perlu apa kau menanyakan hal itu? Beng Cu itu setitik pun tak mengira akan menerima pertanyaan begitu. Ia terkesiap. Sampai beberapa saat ia merenung. Tiba-tiba ia berkata seorang diri, mengapa aku perlu menanyakan urusan mereka? Perlu apa aku memperhatikan mereka? Aku seorang patah hati. Tiba-tiba ia mengangkat kepala memandang Cian Hang. Apakah kau suka menjawab pertanyaanku tadi? Mengapa aku perlu menjawab pertanyaanmu lagi? Cian Hang mengembalikan pertanyaan dengan bertanya. Tetapi setelah berfikir sejenak segera ia menyusuli kata-kata lagi, Siapakah kau? Apa kepentinganmu menanyakan keadaan orang tuaku? Wanita itu diam. Sebaliknya lelaki berbaju kuning emas yang berada di sebelah kirinya segera menyahut, Beliau adalah Beng Cu Partai Tiantong Bun. Beng Cu, sekali lagi Beng Cu, Cian Hang mendengus, Masakan tak punya si dan nama. Lelaki baju kuning emas itu membentakan makian tetapi dicegah lagi oleh Beng Cu wanita. Tidakkah kau merasa bahwa sikapmu ini agak keterlaluan tegur wanita itu dengan nada ramah? Cian Hang tersipu-sipu tak dapat menyaut. Betapapun halnya, usiaku tentu seimbang dengan ayahmu jadi aku dapat kau anggap sebagai orang yang lebih tua. Apakah memang begitu sikapmu jika berhadapan dengan orang tua dan perat wanita itu dengan halus? Apa kepentinganku dengan bertanyakan hal-hal itu kepadamu? Ah, mengapa kau tak mau memandang dari segi-segi kebaikan? Misalnya mengapa tak terlintas dalam dugaanmu bahwa aku ini sahabat dari ayah bundamu? Ya, mengapa kau tak mempunyai anggapan begitu? Cian Hang tertawa dingin, hati manusia sukar diketahui. Apa yang dapat meyakinkan diriku kau mengandung maksud baik? Ditilik dari sifat orang persilatan yang ingin berkuasa, rasanya sukar untuk memaksakan anggapan baik terhadap dirimu. Sekalian orang yang hadir dalam ruang darah itu berubah mukanya. Tahukah kau siapa aku ini di luar dugaan? Beng Cu wanita itu bertanya dengan tenang dan ramah. Justeru hal itu yang hendak kemohonkan keterangan padamu, sahut Cian Hong. Kata wanita itu, aku ialah. Tanda petik. Beng Cu, dalam segala hal harap jangan tinggalkan pertimbangan yang masak. Tiba-tiba lelaki berbaju kuning emas menukas. Rupanya Beng Cu wanita itu tersadar. Buru-buru ia alihkan kata, Siapa diriku, belum saatnya ku katakan padamu. Tetapi dapat ku terangkan sedikit, bahwa pertanyaanku tentang ayah bundamu itu sekali-kali tidak mengandung maksud buruk. Cian Hong terkesiap. Melihat Beng Cu itu berkata dengan nada tersekat-sekat dan sikap kedua lelaki berbaju kuning emas terhadap dirinya, Beng Cu wanita, diam-diam Cian Hong bersangsi. Perlu apa kau menanyakan ayahku tanyanya? Memikirkan seorang kawan lama bukan suatu kejahatan. Memikirkan? Ya, memikirkan dalam arti bermaksud baik, Sahut wanita. Kau kenal ayahku Cian Hong makin heran. Wanita itu tertawa, Mengapa tidak? Belasan tahun bergaul. Tiba-tiba ia merasa kelepasan omong dan segera menyusuli kata-kata, hubungan cukup lama dan erat. Di samping itu juga mempunyai sejarah asal-usul yang dalam. Tetapi tak pernah mamah membicarakan hal itu kepadaku, Sahut Cian Hong. Beng Cu wanita itu agak terkejut, ibumu tak pernah membicarakan partai Tian Tong bun Cian Hong mengangguk. Selubung muka wanita itu agak bergetar. Mulutnya berkemak kemik pelahan, dia sangat benci kepadaku. Tanda petik. Rupanya Cian Hong tak dengar ucapan wanita itu. Sejenak merenung, ia berkata pula, Apakah kau sungguh tak tahu tentang keadaan ayahku? Kalau tahu masakan bertanya lagi dia ditawan musuhnya. Apa Beng Cu wanita berseru kaget? Belasan tahun yang lalu, ketika aku mulai mengerti urusan dunia, tak pernah ku berjumpa dengan ayah. Dia ditawan dan disiksa di neraka 19 lapis. Beng Cu wanita itu serintak berbangkit, neraka 19 lapis ia bergerak kaget. Hektometer. Kau sebagai puteranya mengapa tak berusaha menolong ayahmu? Sahut Cian Hong dengan tegas, sampai saat ini aku belum mengetahui tempat yang sebenarnya dari neraka 19 lapis itu. Kalau kau tahu dan suka memberitahukan padaku, aku akan berterima kasih padamu seumur hidup. Jawab Beng Cu wanita itu, neraka 19 lapis itu merupakan pusat dari neraka-neraka yang serba rahasia. Kecuali anak muridnya dan beberapa tokohnya yang penting, tak mungkin orang dapat mengetahui tempat gelah itu. Cian Hong kecewa. Sebuah laan napas panjang dihembuskan. Tetapi tak perlu kau putus asa. Akanku bantumu, kata Beng Cu. Wanita. Aku sangat berterima kasih sekali, serta Merta Cian Hong mengaturkan terima kasih. Beng Cu wanita itu hendak berkata lagi tetapi lelaki baju kuning emas yang berada di sisi kanannya segera mengerut wajah bengis. Tukasnya, Beng Cu, harap jangan lupakan tugas yang kita lakukan. Wanita itu terkesiap. Tetapi cepat ia menyelutuk bengis, aku sudah tahu, tak usah kau ribut-ribut. Tetapi lelaki baju kuning emas itu tak menghiraukan. Dingin-dingin ia berseru, hamba hanya memperingatkan Beng Cu saja. Habis berkata ia melengoskan muka. Saking marahnya, tubuh Beng Cu wanita itu menggigil. Sampai beberapa saat ia tak dapat berkata apa-apa. Suasana dalam ruang darah itu pun hening lelap. Cian Hong berdiri dengan perasaan rikuh. Segera ia menghadap pada Beng Cu itu dan menyatakan hendak pergi, maafkan, aku mohon diri, katanya seraya terus berputar tubuh dan melangkah keluar. Seketika berubahlah wajah lelaki baju kuning emas itu. Serentak tangannya hendak menghunus pedang. Tunggu tiba-tiba Beng Cu wanita itu pun berseru kepada Cian Hong. Cian Hong terkesiap, Ia berpaling, apakah Beng Cu memanggil aku? Ya. Beng Cu hendak memberi pesan apalagi wanita itu termenung sampai beberapa saat seolah-olah hendak mengumpulkan keberaniannya. Bila seorang telah menyesal atas kesalahannya, kau anggap dapat memaafkannya akhirnya meluncurlah kata-kata dari mulut wanita itu. Cian Hong heran mendapat pertanyaan semacam itu. Setelah tertegun sejenak, berkatalah ia, agama Buddha menyerukan agar orang lekas melepaskan golok dan ganti mencari kesucian. Seorang jahat mau memperbaiki kesalahannya itulah suatu hal mengembirakan dan patut dihargai. Sudah tentu pantas dimaafkan. Ah, kalau begitu legalah hatiku kata Beng Cu wanita itu. Tiba-tiba lelaki baju kuning emas menyela lagi, apakah maksud Beng Cu mengutarakan hal-hal yang tiada penting hubungannya itu? Toan Bok Ye U, jangan ikut campur urusanku bentak Beng Cu wanita itu. Kalau tadi lelaki baju kuning itu selalu diam apabila disentil kali ini berani balas membentak? Beng Cu, harap jangan lupakan perintah Tai Siang Beng Cu. Cian Hong menduga tentu ada persoalan di antara Beng Cu wanita dengan kedua lelaki baju kuning emas itu. Tetapi ia tak dapat menyelami persoalan itu. Agaknya Beng Cu wanita itu kedar terhadap lelaki baju kuning emas itu. Segera ia bertanya pula kepada Cian Hong, apakah kau murid Mala Eka Tel Maut? Cian Hong mengiakan. Mala Eka Tel Maut memiliki ilmu pukulan hitam. Kau tentu sudah mewarisinya. Tetapi masih kalah jauh dengan Su Hau, sahut Cian Hong. Beng Cu wanita itu hendak bicara tetapi tak jadi. Hanya bertanyalah ia, ada sebuah permintaan, entahkah suka meluluskan atau tidak? Silahkan, Cian Hong mengangguk. Salah satu dari tiga kitab pusaka di dunia yaitu kitab ilmu pukulan hitam, tentu telah diwariskan gurumu kepadamu. Kau sudah mempelajari ilmu pukulan itu. Sukakah kau meminjamkan kitab itu kepadaku? Cian Hong kerutkan alis. Hektometer, kiranya hatimu juga tak bersih, pikirnya. Melihat Cian Hong diam saja, Beng Cu wanita mengira pemuda itu tak mau meluluskan. Segera ia hendak memberi nasihat tetapi tiba-tiba lelaki baju kuning emas yang berada di sisi kiri sudah sering tak berbangkit dan berseru garang, budak, kata-kata pinjam. Itu sudah suatu sikap memberi muka kepadamu. Kau keberatan atau tidak, masakan kau berani menolak. Pusaka di dunia hanya wajib dimiliki oleh orang yang berbudiluhur. Tetapi manusia-manusia sombong seperti kau, bagaimanapun tak nanti aku sudi meminjami. Cobalah kau bisa berbuat apa kepada Cian Hong berseru marah. Tangan kiri orang berbaju kuning emas sering tak mencabut pedang dan berserulah ia dengan gusar, aku Toan Bokco hendak mencoba berapakah hebatnya kepandayanmu. Memang Cian Hong muak melihat sikap kedua lelaki baju kuning yang mengapit Beng Cu wanita itu. Begitu melihat Toan Bokco menghampiri, cepat ia bersiap, bagus, aku memang ingin menerima pelajaranmu. Tiba-tiba lelaki baju kuning yang berada di sebelah kanan Beng Cu wanita pun melesat ke muka. Kiranya orang itu adalah Toan Bokyeu. Dengan metu berapi-api Toan Bokyeu menghunus pedang di tangan kanan. Sedang Toan Bocor mencekal pedang di tangan kiri. Keduanya maju menghampiri Cian Hong. Toan Bokyeu mendemontrasikan pedangnya dengan sebuah gerakan yang menimbulkan tiga gulung sinar pedang. Kami berdua saudara Toan, disebut sebagai Tian Te Song Kiam. Kau berani menyambut serunya dengan congkak. Tian Te Song Kiam artinya sepasang pedang mas jagoi dunia. Silahkan maju Cian Hong menyambutnya. Kedua saudara Toan itu tertawa iblis, Hektometer, kau memang bosan hidup. Dari kanan dan kiri serempak menghambur sinar putih bergemerlapan ke arah Cian Hong. Mau tak mau Cian Hong terkejut juga menyaksikan pemainan pedang mereka yang luar biasa hebatnya. Cepat ia berlincahan menghindar. Tetapi Tian Te Song Kiam benar-benar merupakan sepasang sinar pedang maut. Bagaikan sepasang yang lala, Kedua sinar pedang pun menyamhar ke bawah dan atas. Yang satu membabat dada, yang satu memapas kaki. Cian Hong benar-benar kaget. Baru ia berhasil menghindari, serangan lain sudah menaburnya. Cian Hong bersuit nyaring ia mencelat ke samping. Tangannya kanan melontarkan sebuah pukulan ke arah kepala Toan Bocco. Demikian di dalam ruang darah yang cukup luas, terjadilah pertempuran dasyat antara tiga sosok bayangan yang berkelebatan macam biang lala berpagutan. Bang Cuanita duduk sambil mengawasi pertempuran itu dengan penuh perhatian. Tiba-tiba ia mengeluh kaget dan berbangkit dari tempat duduknya. Hatinya tegang sekali. Kiranya pedang kedua saudara Toan itu bagaikan bayangan yang selalu melekat kemanapun Cian Hong bergerak. Baik menghindar ke kanan maupun menyingkir ke kiri, Cian Hong tetap dibayangi sinar pedang musuh. Setelah jurus ketiga dari ilmu pedang Tian Lui Tetiam, Cian Hong benar-benar terancam bahaya. Itulah yang membuat Beng Cuanita tegang. Cian Hong menampar dan sinar pedang pun menghamburnya pula. Tiba-tiba telinga Cian Hong ternyiyang oleh suara halus macam nyiyang nyamuk, menyurut mundur dan pukulah dengan jurus Hoa Khi Leng Hong. Serempak bangunlah semangat Cian Hong. Ia tak menghiraukan lagi siapa yang membisiki dengan ilmu menyusup suara itu. Cepat ia gunakan tangan kanan untuk memukul dengan jurus Hoa Khi. Leng Hong menghapus hawa membeku yang lala, des sinar. Pedang musuh bergulung-gulung seperti gumpal lombak surut. Ternyata pukulan Cian Hong itu mengarah jalan darah Khi Hei Hyat di perut Toan Bocco. Toan Bocco dapat melukai Cian Hong tetapi ia pun pasti akan remuk perutnya. Dan ternyata Toan Bocco masih sayang akan perutnya. Lebih baik ia batalkan tusukannya. Serangan Cian Hong itu mengejutkan kedua lawannya. Budak, terimalah dua jurus yang terakhir seru Toan Bocco. Kedua saudara itu pun mulai menyerang lagi. Pedang mereka. Mencari sasaran di bagian perut. Suara nyiyang nyamuk kembali menyusup di telinga Cian Hong, sambil loncat ke atas, lepaskan jurus Beng Hao Ujut Lim. Dan Cian Hong pun menurut. Sambil meraung seperti harimau, ia ayunkan tubuh ke udara, menerobos keluar. Kedua saudara Toan cepat-cepat menghadang dari kanan dan kiri. Kanan-kiri merentang busur, gunakan jurus liat cok gui pei. Kembali suara nyamuk mengiyang di telinga Cian Hong. Cian Hong melakukan bisikan itu. Dengan seluruh tenaga ia gerakan kedua tangannya dalam jurus liat cok gui pei atau menghancurkan batu membuka nisan. Tiba-tiba terdengar cerita nyaring. Cian Hong mundur dua langkah. Ketika memandang ke muka dilihatnya kedua saudara Toan itu terhuyung-huyung beberapa langkah. Pedang mereka terlepas. Jelas bahwa mereka menderita luka parah. Cian Hong ngalihkan pandangannya kepada Beng Cu wanita. Wanita itu memberi syarat tanda agar Cian Hong jangan membocorkan rahasia tadi. Kini taulah Cian Hong bahwa yang memberi kisikan dengan ilmu menyusup suara tadi, bukan lain dari wanita itu. Dipandangnya Beng Cu wanita itu dengan metu yang memancar rasa berterima kasih. Kedua saudara Toan tegak lagi. Dahi mereka basah kuyuk dengan keringat. Kali ini hanya ku beri sedikit hajaran. Tetapi lain kali kalau berjumpa, tentu tak ku beri ampun lagi, dengus Cian Hong. Kemudian ia berseru kepada wanita setengah tua. Beng Cu. Tanda petik. Tak usah bicara yang tak perlu, keras wanita itu, kau telah melukai anak buahku, masakan kau mau melarikan diri. Cian Hong kaget, apa maksud Beng Cu wanita itu mendengus, aku takkan membuat susah padamu. Asal kau menyerahkan kitab itu, akan ku bikin habis urusan ini. Perubahan sikap yang diunjuk wanita itu, benar-benar membuat Cian Hong bingung. Kawan atau lawankah wanita itu sebenarnya? Tetapi jelas tadi secara diam-diam wanita itu telah mengajarnya cara menghancurkan kedua saudara Toan. Apakah hal itu tak mengunjukkan isi hati yang terkandung si wanita terhadap dirinya? Keinginan Beng Cu itu mungkin sia-sia, akhirnya ia menjawab. Karena kau tak mau menyerahkan kitab itu si wanita. Menegas. Bukan begitu. Habis. Kitab pukulan hitam sejak belasan tahun yang lalu telah hilang. Jatuh di tangan siapa Beng Cu wanita itu terbeliak kaget. Dilarikan oleh Suhengku yang murtad. Ketika guru sedang menderita luka parah, dia merebut kitab itu dan dibawa minggat. Siapakah Suhengmu yang murtad itu seru Beng Cu wanita? Heksim Jin Tia Tat Hu. Wanita setengah tua merenung sampai lama, serunya, di dunia persilatan tak terdapat nama seperti itu. Aku pun sedang mencarinya sehut Cian Hong. Apakah benar kitab pukulan hitam itu dilarikan Heksim Jin Beng Cu wanita itu menegas? Apakah Beng Cu tak percaya padaku Cian Hong balas bertanya? Beng Cu itu terkesiap. Ada sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Cian Hong merasa bahwa tempat itu bukan suatu tempat yang aman baginya. Buru-buru ia berseru, aku mohon diri, sampai berjumpa lagi. Beng Cu itu agak bingung. Hendak menahan tetapi agaknya ia pun hendak suruh pemuda itu lekas tinggalkan tempat itu. Lama baru ia memberi jawaban, baiklah. Cian Hong segera melesat pergi tetapi kedua saudara Toan mengejarnya. Cian Hong marah. Dengan menggembur keras, segera ia ayunkan kedua tangannya dalam pukulan sakti Gui Tian Kuante, membuka langit menutup bahumi. Seketika berhamburanlah berpuluh-puluh tangan. Kedua saudara Toan tarik pulang pedangnya. Enyah teriak Cian Hong seraya lancarkan pukulannya. Kedua saudara Toan itu terpental ke belakang sampai 4-5 langkah. Mereka benar-benar terpukau menyaksikan pukulan si anak muda yang luar biasa. Dan dipandangnya saja ketika pemuda itu melangkah keluar. Cian Hong tak mempunyai tujuan tertentu. Pikirannya diliputi oleh berbagai persoalan. Terutama yang meliputi diri wanita setengah umur yakni Beng Cu Partai Tian Tong Bun itu. Apakah hubungannya dengan kedua saudara Toan? Bukankah wanita itu yang menjadi Beng Cu? Tetapi mengapa kedua saudara Toan berani menguasainya? Dan yang lebih membingungkan pikiran Cian Hong ialah tentang hubungan wanita itu dengan ayahnya pelajar seribu muka. Jelas wanita itu mempunyai hubungan erat. Untuk melonggarkan kesesakan dadanya, Cian Hong pun menghela napas panjang-panjang. Tiba-tiba langit menumpuk gumpalan awan gelap, suatu pertanda hujan akan turun. Selaka, hujan akan turun Cian Hong terkejut sejauh mata. Memandang, sekeliling penjuru merupakan hutan sunyi. Tiba-tiba matanya tertumbuk oleh sebuah rumah gubuk yang jauh di sebelah timur. Buru-buru ia lari menghampiri. Tetapi belum mencapai tempat itu, hujan pun sudah mencurah. Tepat-tepat ia kencangkan larinya dan meneduh di bawah teralis rumah itu. Baru ia hendak mengetuk pintu, dari pintu terdengar suara seorang anak perempuan melengking, Yah, tidak mudah ku dapat kitab ini. Cian Hong terkesiap. Agaknya ia pernah mendengar suara itu tetapi entah di mana ia agak lupa. Seketika timbulah keinginannya tahu, ia mengintip dari sela-sela dinding dan kejutnya bukan kepalang. Kiranya yang berada dalam pondok itu adalah si nona Hei Gwe Ait Kui Siang Kuan Hoa Kun dengan ayahnya Su Hei Mo Ong Siang Kuan Yap. Ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kitab itu, Cian Hong berusaha agar jangan menimbulkan suara yang mengejutkan mereka. Su Hei Mo Ong tertawa mengekeh, Hoa Kun, pintar benar caramu menipu budak itu supaya membuka kotak besi. Hei Gwe Ait Kio tertawa eilmen, setelah mendapat kitab itu tentulah tak suka raya untuk menguasai dunia persilatan. Sahut Su Hei Mo Ong dengan gembira, tetapi entah ilmu kesaktian apa yang termaktub dalam kitab itu? Kitab itu termasuk salah satu dari tiga kitab pusaka di dunia. Tentu berisi ilmu pelajaran sakti tiada taranya Hei Gwe Ait Kio memberi ulasan. Cian Hong tergetar hatinya, jangan-jangan kitab tanpa tulisan batinnya. Tiba-tiba Su Hei Mo Ong berseru, Hoa Kun lekas bukalah kitab buji Tian Keng itu. Tian Hong terkesiap. Apa yang diduganya ternyata benar? Kitab itu memang benar buji Tian Keng, kitab tanpa tulisan. Dan timbulah dendamnya terhadap Hei Gwe Ait Kio yang telah menipunya membuka bungkusan kitab itu. Dilekatnya matuk ke celah pintu untuk mengetahui lebih jelas. Hei Gwe Ait Kio sedang memegang sebuah kitab tipis dan ayahnya segera menghampiri, Hoa Kun, lekas buka. Nona itu tengah dahkan kepala tertawa bangga lalu membuka kitab. Karena dari kejauhan, Tian Heng tak dapat melihat keadaan kitab itu. Tetapi yang jelas dia melihat wajah ayah dan anak itu berubah pucat dan mulut mereka menjerit kaget. Hai, mengapa kosong melompong teriak Su Hei Mo Ong? Hei Gwe Ait Kio beberapa kali membulak balik lembaran kitab. Tetapi kosong semua, tiada bertuliskan sebuah huruf pun juga. Huh, bagaimana ini Su Hei Mo Ong mengeluh tak henti-hentinya titik tiba-tiba ia mengangkat muka dan berseru nyaring, siapakah yang di luar itu? Mengapa tak mau unjuk diri? Tian Heng terperanjat. Baru ia hendak unjuk diri tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara tertawa gelak-gelak dan pintu belakang terpentang. Seorang wanita tua yang berambut putih dan wajah ngeri melangkah masuk. Saat itu baru Tian Heng tahu bahwa yang dimaksud Su Hei Mo Ong bukan dirinya melainkan si nenek buruk muka itu. Su Hei Mo Ong agak terkejut, serunya, tak kira kau yang datang Kui Bo. Nenek berambut putih itu karena berwajah buruk, digelari dunia persilatan sebagai Kui Bo atau nenek buruk muka. Kui Bo tertawa menyeringai. Heh, heh, kau Hei Gei Wei Ayap Jin, orang liar seberang lautan, mengapa tak lekas enyah dari dunia persilatan Tiong Go An agarmu kamu selamat? Merah pada muka Su Hei Mo Ong, serunya, apa maksudmu? Maksudku Kui Bo mendengus. Menunjuk pada kitab Bu Ji Tian Keng ia berseru, lekas serahkan kitab itu padaku supaya tidak rusak. Itu toh kitab tanpa tulisan, buat apa kau mengambilnya kini Su Hei Mo Ong tersadar, ujarnya, oh, Bu Ji Tian Keng. Kiranya kitab tanpa tulisan. Ya, apa gunanya mendapat kitab tanpa tulisan? Lebih baik serahkan saja padaku sebagai kebaikan budi. Hektometer, tiba-tiba Hei Gei Wei Ayap Kiau melengking, Bu Ji Tian Keng tak ternilai harganya. Kalau tidak masakan orang persilatan mau mati-matian merebutnya? Berapa besarkah nilainya Kui Bo balas pertanyaan. Hei Gei Wei Ayap Kiau terbeliak tak dapat menyaut. Juga Tian Hang yang mengikuti pembicaraan mereka, tak mengetahui pertanyaan Kui Bo. Buru-buru Su Hei Mo Ong menyanggapi, jangan kau bermain lidah. Aku tahu bahwa Bu Ji Tian Keng itu tentu mempunyai kegunaan. Sekalipun tak bertuliskan apa-apa, tetapi tentu ada gunanya. Kui Bo Meraung, Siang Kuan Yap, tindakanmu berarti merusak kitab pusaka. Su Hei Mo Ong tertawa dingin, jika kau takut merusak kitab pusaka, mengapa kau tak mau berterus terang mengatakan kegunaannya? Aku berjanji akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Enakmu lengking Kui Bo. Lalu bagaimana? Kita adakan persetujuan, mau tidak seru Kui Bo. Persetujuan bagaimana? Akanku terangkan hal-hal yang penting tentang kitab itu, tetapi kau harus memberi kesempatan padaku untuk ikut bersama-sama mempelajari isi kitab itu. Kau setuju? Enakmu lengking Su Hei Mo Ong menirukan gaya Kui Bo tadi. Belum pasti aku yang lebih enak sangkal Kui Bo. Mengapa tidak lengking Hei Gwe Ait Kui? Dengan enak-enak kau mendapat kesempatan untuk mempelajari isi kitab Bu Ji Tian Keng. Budak perempuan, cobalah kau pikir seru Kui Bo. Jika takut terangkan rahasia kitab itu, jangan harap seumur hidup kau dan ayahmu dapat menggunakan kitab itu. Apakah itu tak siasya? Su Hei Mo Ong diam-diam mengakui ucapan nenek itu benar. Siang Kuan Yap, kau boleh mempertimbangkan usulku itu seru Kui Bo pula. Su Hei Mo Ong tersenyum meringis. Kau menerima atau tidak Kui Bo berseru marah. Aku pun bukan seorang nenek yang suka merengek-rengek. Minta kasihan. Kalau kau tak setuju, hapuskan saja habis berkata. Ia terus berputar diri hendak berlalu. Kui Bo jangan buru-buru pergi dulu tiba-tiba Su Hei Mo Ong berseru. Kui Bo berhenti di ambang pintu, serunya, kau setuju atau tidak, jangan memanggil-manggil orang seperti anak kecil. Baiklah, akhirnya dengan nada terpaksa Su Hei Mo Ong berseru. Kui Bo tertawa dan melangkah masuk lagi, ia duduk di hadapan Su Hei Mo Ong. Sejenak memandang kitab Bu Ji Tian Keng, ia berkata memberi peringatan. Dalam tukar-menukar perjanjian ini, kita harus bersungguh-sungguh dan jujur. Tentu Su Hei Mo Ong menyeringai. Jangan mengandung pikiran yang jahat. Sekalipun kitab berada di tanganmu, tetapi kau tahu siapa Kui Bo itu. Aku tak takut kau akan menghianati janji. Sudahlah, aku siang kuanyap juga seorang lelaki yang tahu harga perjanjian. Begitulah sebaiknya. Harap lekas menerangkan rahasia kitab itu, tiba-tiba Hei Gwe Ait Kyo menyelutuk. Kui Bo balikan selaput matanya, sebenarnya Bu Ji Tian Keng itu mempunyai tulisan tentang ilmu kepandayan yang sakti. Su Hei Mo Ong dan Hei Gwe Ait Kui hanya galeng-galeng kepala bersangsi. Dipandangnya Kui Bo dengan mati bertanya. Kalian kira aku bohong teriak Kui Bo? Sambil membalik-balik lembaran Bu Ji Tian Keng, berkatalah Su Hei Mo Ong, kenyataan sukar dibantah. Kui Bo ketawa-tawar, benar, memang kenyataan sukar dibantah. Tahukah kalian asal usul Bu Ji Tian Keng itu? Kembali Su Hei Mo Ong dan anaknya menggeleng. Kui Bo tertawa gelak-gelak, Ho, memang tak aneh kalau kalian tak tahu. Baiklah, akan ku ceritakan asal usulnya tanpa syarat suatu apa. Tian Hang yang berada di luar pintu makin merangsang keinginan tahunya. Mulailah Kui Bo bercerita, berpuluh tahun yang lalu, di seberang lautan terdapat sebuah pulau yang disebut Sian Likang, Karang Tapak Dewi. Siang Kuan Yap, karena lama tinggal di luar lautan, kau tentu pernah juga mendengarnya, bukan? Su Hei Mo Ong mengangguk, sering ku dengar cerita orang dan pernah juga ku selidiki sendiri, tetapi tiba-tiba ia tak melanjutkan. Tetapi kau tentu tak mengerti apa sebabnya kau dihalau pergi dari pulau itu, bukankah begitu tukas Kui Bo? Terpaksa dengan tebakan kulit, Su Hei Mo Ong menjawab, penghuni pulau itu memiliki kepandayan sakti. Aku tak melihat bayangan seorang manusia pun juga tetapi anehnya tahu-tahu aku diusir keluar dari pulau itu. Hampir saja jiwaku melayang. Kui Bo tertawa, untung kau tahu gelagat. Di luar pintu kembali Cian Hang terkejut. Tokoh sakti seperti Su Hei Mo Ong dengan mudah dapat dihalau oleh orang pulau Karang Dewi, Sian Likang. Betapakah hebat kepandayan orang-orang Sian Likang itu? Kui Bo pun melanjutkan ceritanya, di pulau Sian Likang tinggal seorang sakti. Dia tak punya nama. Orang-orang memberinya gelaran sebagai Bu Ye U Lo Jin, orang tua tak kenal susah. Berapa tinggi ilmu kesaktiannya, tak seorang pun yang dapat mengukur. Dia mempunyai seorang anak perempuan bernama Pek Hei Chu. Pek Hei Chu kemudian dinikahkan dengan murid kasayangan Bu Ye U Lo Jin yang bernama Teng Hei Kih Yap. Setahun kemudian Pek Hei Chu melahirkan seorang puteri. Pada saat itu Bu Ye U Lo Jin pun sudah menutup meta. Rupanya Pek Hei Chu jemuh dengan penghidupan di pulau. Diam-diam ia meninggalkan pulau dengan membawa salah sebuah kitab pusaka warisan ayahnya. Apakah kitab Bu Ji Tian Keng Hei Gwe Ait Kiau menyelutup? Benar, Sahut Kui Bo, Bu Ye U Lo Jin telah mencatat ilmu Sian Likipoh yang paling disayanginya dalam kitab kecil itu. Hei Gwe Ait Kiau mengacungkan kitab Bu Ji Tian Keng, serunya, tetapi tidak. Budak perempuan, omonganku belum selesai bentak Kui Bo, setelah menulis dalam kitab Bu Ji Tian Keng itu. Bu Ye U Lo Jin segera membenam kitab itu dalam sumber air Chin Kut Cui, sebuah sumber air yang luar biasa di pulau Sian Likeng. Setelah direndam selama tiga bulan, tulisan dalam kitab itu pun lenyap semua. Di luar pintu Tian Hang terkesiap. Tulisan direndam air sudah tentu hilang. Mengapa Kui Bo mengatakan kitab itu masih ada tulisannya? Tak terkecuali Su Hei Mo Ong. Ia buru-buru bertanya, oh, kiranya begitu. Tetapi apakah ada care untuk membuat tulisan yang hilang itu timbul kembali? Sahut Kui Bo, sudah tentu ada. Su Hei Mo Ong gugup. Buru-buru ia hendak mendesak Kui Bo agar lekas mengatakan rahasia untuk menimbulkan tulisan yang hilang itu. Kui Bo tertawa mengekeh. Bersambung.